Sepasang cermin naga jilid sepuluh. Itu ci, kau benar. Ibu sekarang gam dan jangan tinggalkan ibumu. Kau tak akan kemana-mana bukan? Tentu saja, tapi kau jangan selalu sedih, ibu. Aku tertusuk dan ikut berduka. Diamlah dan mari kita main-main. Kau cun tersenyum. Kalau puteranya sudah bicara seperti itu maka dia akan terhibur, itu ci akan mengambil mainannya dan mulai mengajak dia bermain. Dan karena hidup di lingkungan serba cukup maka puteranya ini memiliki bermacam-macam mainan menarik, mulai dari kuda batu sampai harimau terbuat. Dari pualam. Dan ketika dia mulai melayani puteranya bermain-main maka Wan Hoa, sahabatnya muncul, melihat bekas tangis di pipi cao cun itu. Eh, kau nakal kepada ibumu, itu ci? Seng anak tertegun. Bibi, aku hanya bertanya pada ibu tentang siapakah sebenarnya ayahku, tiba-tiba ibu menangis. Salahkah aku? Wan Hoa terkejut, mengerling cao cun. Untuk apa bertanya itu tanyanya kaget. Ayahmu adalah cimocu itu, itu ci. Pemimpin dan raja bangsa ini. Tidak, anak itu menggeleng. Anak-anak Han mengatakan cimocu adalah anak ibu, Bibi. Katanya ibu dikawin anaknya sendiri dan mau. Tutup mulut muan Hoa membentak, kaget sekali. Kau tak perlu mempercayai omongan itu. Itu ci kau bergaul dengan anak-anak peliar. Kalau begitu, anak ini berani. Kenapa Bibi tidak menghajar anak-anak itu? Mereka yang mengatakan, Bibi, dan jangan kau marah-marah kepadaku. Sudahlah, cao cun tiba-tiba menangis lagi. Itu ci harus kita awasi secara ketat. Wan Hoa. Dia bergaul dengan anak-anak buruk dan tak sopan. Anak-anak menteri itu sungguh kurang ajar dan tak tahu diri. Siapa mereka itu? Mao Ping, anak Mao Taijin. Wan Hoa tersentak. Jawaban itu ci ini membuat dia teringat pada menteri yang jahat itu. Menteri tamak dan sesungguhnya menteri itulah yang mencelakakan nasibnya dan cao cun, membuang mereka dari istana dan kini hidup di tengah-tengah suku bangsa liar. Tapi cao cun liar, terseduh dan menyambar lengannya berkata. Wan Hoa, sudahlah. Jangan remas-remas perasaanku lagi dengan semuanya ini. Itu ci hanya ikut-ikutan, jangan salahkan dia dan mencium serta memeluk putranya dengan air metu. Kebercucuran cao cun menyuruh anaknya itu tak bicara lagi tentang itu. Bahwa hatinya terasa sakit sekali karena kata-kata itu amat menusuk. Bangsa Han memang amat memandang rendah dirinya setelah menjadi istri ci mocu. Mereka tak tahu betapa semuanya itu dilakukan atas kehendak istana. Bahwa dia harus mengendalikan raja liar itu dan jangan sampai Tiongkok diserang, sudah cukup banyak Tiongkok menghadapi musuh-musuh bangsa liar. Dan ketika Wan Hoa tertegun dan mengumpat menteri dorna itu maka cao cun menyerahkan anaknya agar menemani itu ci, pergi ke belakang dan di sana wanita cantik ini melampiaskan tangisnya. Sakit yang bertubi-tubi semakin bertambah dengan kekurang ajaran anak-anak Hoa itu, terutama Mao Ping, putra Mao Tai Jin. Tapi karena anak-anak itu dihasut orang tuanya dan tentu saja cao cun tak dapat berbuat apa-apa maka hari-hari berikut dilewatkan wanita ini dengan perasaan tertekan. Tamu, tamu dari istana sudah pulang kembali dan itu ci tampaknya biasa-biasa lagi, tak bertanya lagi. Tentang itu dan lama-lama lenyaplah kedukaan wanita itu tentang satu hal ini. Tapi ketika beberapa tahun kemudian cimocu meninggal dan kedudukan diganti oleh kan atau raja yang lain maka dia mulai mendengar berita tidak enak tentang putranya itu. Letuci keturunan langsung dari rajahu. Kalau anak itu dibiarkan hidup dan tumbuh dewasa tentu dia akan merebut tahta dan meminta haknya. Hektometer, apa yang harus kita lakukan? Bunuh anak itu, Sri Baginda. Lenyapkan pohon penghalang sebelum dia besar dan kuat. Berita-berita begini membuat cao cun panik. Secara selentingan wanita itu mendengar kabar yang mencemaskan ini. Raja baru, kuan yang baru mulai sering melirik anaknya. Cao cun gelisah dan tidak nyaman. Dan ketika wanhoa mendengar berita itu juga dan menyampaikannya dengan hati-hati maka cao cun menangis. Wow hok a, hidupku selalu dirundung duka. Kenapa Tuhan tidak mencabut nyawaku saja dan membiarkan aku begini? Apa yang harus kulakukan, wanhoa? Kenapa cobaan demi cobaan bertubi-tubi menimpa nasibku? Tenanglah, wanhoa gemetar. Satu-satunya jalan itu ci harus disingkirkan dari sini, cao cun. Biarkan dia pergi dan selamat. Pergi kemana? Selamat bagaimana? Aku, Hektometer, aku akan mencari Kim Emo Ueng. Aku akan mengantar anakmu pada bangsa tartar. Aku hendak menyerahkan anakmu pada Kim Tai Hiap. Kau setuju? Kim Emo Ueng cao cun tertegun. Kau? Kau mau mencari pendekar rambut emas? Wanhoa, kau tak jera setelah bertahun-tahun dia tak pernah menemui kita lagi? Hektometer, aku tak pernah jera, cao cun. Kalau Kim Emo Ueng tak pernah menjenguk kita tentu karena ada sebabnya. Mungkin masalah anaknya yang diculik itu, atau karena istrinya yang terbunuh. Oh, Kim Tuako juga bernasib malang dan cao cun yang terseduh dengan muka bingung ternyata masih menaruh kasihan dan ibat terhadap pendekar rambut emas itu, lupa sejenak bahwa dirinya pun menderita sepanjang hidupnya. Bahkan kini putera tunggalnya, karena itu Chi merupakan satu-satunya anak lelaki, siap akan disingkirkan, dibunuh. Dan ketika wanita itu menangis dan Wanhoa tak sabar tiba-tiba wanita ini bertanya lagi. Bagaimana, kau memperbolahkan itu Chi keluar, cao cun? Cao cun menghapus air matanya. Bagaimana menurut pikiranmu dia balik bertanya. Apakah satu-satunya anak lelaki harus berpisah dari ibunya? Cao cun, Wanhoa menasihati. Apa yang akan terjadi justru menyangkut masa depan itu Chi? Raja yang sekarang tampaknya tak senang dan khawatir anakmu merebut tahta. Bukankah sebaiknya anakmu disingkirkan dan diselamatkan? Aku cemas akan sikap raja akhir-akhir ini, cao cun. Aku khawatir dan gelisah akan hidup anakmu. Benar, aku juga tak tenang. Ah, kau panggillah anakku itu, Wanhoa. Suruh itu Chi kemari. Wanhoa lenyap memanggil anak laki-laki itu. Itu Chi sekarang sudah berumur 10 tahun, gagah dan semakin tegap. Matanya bersinar-sinar ketika menghadap ibunya. Dan ketika Cao cun menubruk dan memeluk anaknya itu maka seng ibu menangis terseduh-seduh dan tak dapat menahan kembali cucuran air matanya. Eh, ada apa lagi, ibu? Kenapa kau menangisah, huhu, kau, ah kau harus keluar dari tempat ini, itu Chi. Bibimu Wanhoa akan membawamu ke tempat yang jauh. Itu Chi terkejut. Apa? Benar, Wanhoa kini memotong. Kau harus berpisah sementara dengan ibumu, itu Chi. Aku akan membawamu ke tempat Kim Emo Ueng. Ada apa? Kenapa? Wanhoa tak dapat menjawab. Dia hendak menyerahkan jawabannya pada Cao cun, seng ibu. Tapi Cao cun yang juga tak dapat menjawab dan justeru semakin terguncang-guncang mendadak mendekat putranya itu erat, erat. Itu Chi, kau tak usah bertanya. Pokoknya, ini demi keselamatanmu. Tidak, anak itu melepaskan diri. Kau tak usah berahasia kepadaku, ibu. Kalau kau tak berterus terang dan jujur kepadaku, aku tak mau pergi. Hektometer Wanhoa terkejut, menyadari sulitnya berterus terang. Kau tak usah membantah ibumu, itu Chi. Pokoknya, siapkan pakaianmu dan kita pergi. Anak itu mengedikan kepala. Apakah bibi pengecut? Mana itu pelajaran-pelajaran dari bibi bahwa orang hidup harus jujur dan berani? Mana itu nasihat bibi bahwa kita harus berterus, terang dan tak perlu sembunyi-sembunyi. Kau mengajari aku untuk tidak berbohong, bibi. Tapi sekarang kau menyembunyikan sesuatu dan tidak jujur. Kenapa bibi melakukan ini dan hendak memaksa aku pergi? Apakah takut karena mendengar berita-berita di luaran bahwa aku hendak dibunuh? Itu Chi. Kau cun terpekik, menjerit mendengar kata-kata anaknya ini. Apa, apa yang kau omongkan ini? Hektometer, anak itu berderi gagah. Kalau itu yang menjadi maksudmu aku tak mau, ibu. Aku takmu pergi dan ingin tetap tinggal di sini, menemanimu. Aku tak takut dibunuh dan boleh mereka bunuh aku kalau bisa itu Chi. Oha dan Chao cun yang mengguguk dan mencengkeram putranya itu tiba-tiba terseduh kembali dan tak dapat menahan lukanya hati. Teriris dan tersedak-sedak dan Wan Hoa di situ tertegun. Wanita ini tersentak dan kaget oleh kata-kata anak lelaki ini, kiranya itu Chi sudah tahu namun tak takut atau gentar. Betapa tabahnya anak ini. Betapa beraninya. Dan ketika Wan Hoa tertegun dan menjublak memandang anak lelaki itu maka itu Chi memeluk ibunya berkata gemetar. Ibu, tak perlukah sembunyi-sembunyi. Aku sudah tahu dan mendengar berita ini. Tapi aku tak takut. Bukankah aku keturunan rajahu ibu? Bukankah ayahku adalah raja yang gagah dan berani? Kau sudah tahu Chao cun terbelalak. Aku sudah tahu semuanya, ibu. Dan aku tahu bahwa Mendi yang Cimochu adalah kakakku. Dia bukan ayahku. Ayahku adalah rajahu dan Chao cun yang tersedak dan menangis lagi akhirnya menubruk anaknya itu. Itu Chi, kau, kau benar. Ahaha, kau memang sudah besar. Ibu tak perlu lagi sembunyi-sembunyi, bukan? Nah, katakan padaku kenapa aku harus meninggalkanmu, ibu. Apakah karena takut mendengar ancaman itu atau karena sebab lain? Sebab lain Wan Hoa tiba-tiba berseru, mencegat atau mendahului Chao curi kami berdua aku dan ibumu bukan takut karena ini, itu Chi. Melainkan sebab lain di mana aku meminta ibumu agar kau belajar silat, mencari guru pandai. Hek to meter, begitu kah Wan Hoa cepat mengedip pada Chao cun. Tentu saja, Wap Hoa kembali mendahului kau tanya ibumu, itu Chi dan ibumu tentu akan menjawab seperti aku. Kau memang keturunan Raji Hou yang gagah, yang tak perlu takut pada kematian atau ancaman kematian. Benarkah, ibu anak itu menoleh, atau ibu akan tidak jujur dan mendustai aku? Kau cun terpukul. Sebenarnya, dalam mengasuh dan membesarkan anaknya ini baik dia maupun Wan Hoa selalu berkali-kali menekankan perihal kejujuran dan keterbukaan itu, itu Chi sudah mereka didik untuk menjadi anak laki-laki yang jujur dan berani. Maklum, bukankah itu Chi adalah keturunan Raji Hou? Tapi mendengar anaknya kini menodong dia dengan senjata yang sering dia lepaskan sendiri mendadak Chao cun tertegun dan tak dapat segera menjawab, mendapat kerling kilat dan segera Wan Hoa memberinya tanda untuk tidak ragu. Anak laki-laki ini sudah semakin besar, dia juga semakin cerdas dan pandai. Dan ketika Wan Hoa mengerlingnya lagi dan Chao cun menelan ludah maka ibu muda ini merangkul anaknya menyembunyikan wajah. Itu Chi, apa yang dikata bibimu benar, aku menyuruhmu pergi dari tempat ini bukan karena takut melainkan semata ingin mencarikan guru yang pandai untukmu. Kau sudah mendengar cerita ibu tentang Kim. M.O.U. Eng, bukan? Nah, dia ada di utara, anakku. Pergi dan temulah dia di antar bibimu. Bibi Wan Hoa akan memperkenalkanmu dengan pendekar rambut emas. Anak itu girang. Ibu menyuruhku belajar silat untuk kebaikanmu, itu Chi. Demi menjaga dirimu sendiri. Tapi ibu sering berkata bahwa belajar silat adalah pekerjaan orang-orang kasar, tukang pukul dan sebangsanya. Hektometer, itu untuk mereka yang sombong, itu Chi. Tapi untuk orang macam pendekar rambut emas atau yang lain tentu tidak berlaku. Ilmu silat dipergunakan untuk melindungi yang lemah di samping menjaga diri. Baiklah, kapan aku berangkat, ibu? Kau setuju? Tentu saja. Aku selama ini hanya belajar membaca dan menulis, ibu. Aku pingin seperti Paman Kim M.O.U. Eng atau pendekar-pendekar yang lain. Ini sudah cukup. Bujukan dan sedikit kebohongan itu menyelamatkan itu Chi, Chao Chun lega meskipun diam-diam dia malu dan jengah. Untuk pertama kali dia berbohong, demi keselamatan putranya. Dan ketika malam itu semuanya diatur dan Wan Hoa membawa itu Chi maka anak laki-laki ini meninggalkan ibunya sekaligus meninggalkan suku bangsanya yang dipimpin bukan oleh kerabat dekat sendiri. Kau tak perlu pulang, kalau belum sanggup menjaga dirimu sendiri. Nah, jaga dirimu baik-baik, anakku. Doa dan restu ibu selalu menyertaimu. Dan jangan lupa sembah yang Wan Hoa memperingatkan. Berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan adalah pekerjaan yang tak boleh dilupakan manusia, itu Chi. Jadilah kau pendekar yang berwatak dan berahlak mulia. Itu Chi mengangguk. Ibunya melepas dengan derai air mata, betapapun Chao Chun tak sanggup menahan kepedihan itu tanpa air mata. Itu Chi ini adalah satu-satunya anak lelaki baginya, anak yang mestinya diharap melindungi dan menjaga ibunya. Anak perempuan tak dapat diandalkan seperti anak laki-laki. Begitulah zaman dulu dan ketika malam itu Wan Hoa berindap dan menyambar itu Chi. Maka dua orang ini lenyap keluar kemah. Itu Chi, tunggu dulu. Seruan itu menghentikan langkah dua orang ini. Wan Hoa tertegun dan mendengar sahabatnya menangis, ditahan-tahan dan tiba-tiba Chao Chun menubruk anaknya itu, menciumnya sebelum anaknya benar-benar menghilang. Dan ketika adegan itu membuat Wan Hoa melengos dan terpaksa membuang muka karena tak tahan maka Chao Chun membalik dan berlari ke kamarnya. Pergilah, pergilah sekarang. Aku sudah puas dan Wan Hoa yang tersedak tak dapat. Menahan dirinya tiba-tiba menyambar kembali anak itu dan berseru, air mata pun berderai. Itu Chi, ayo berangkat dan begitu anak ini disambar dan ditarik pergi Di akhirnya Wan Hoa tak membiarkan lagi suasana mengharukan itu. Dapat menyadari betapa beratnya sang ibu ditinggal anak. Wan Hoa sendiri akhirnya terisak dan terseduh-seduh sepanjang jalan. Dan ketika malam itu mereka berangkat tanpa pengantar maka perjalanan yang sulit, yang sudah dapat diduga, merepotkan dan menyukarkan wanita cantik ini. Wan Hoa, sebagaimana kita kenal adalah sahabat paling setia bagi Chao Chun. Begitu setianya hingga dua sahabat karib ini tak pernah berpisah. Di mana ada Chao Chun pasti disitulah ada Wan Hoa. Hanya disebabkan keadaan yang memaksa yang membuat dua bersahabat itu berpisah, seperti sekarang ini. Dan karena itu Chi sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Wan Hoa dan anak itu tiada bedanya. Seperti anak kandung bagi Wan Hoa maka siapa yang mengancam anak itu akan dilindungi sekuat tenaga oleh wanita ini. Dan halangan atau ancaman itu ada di depan. Mula-mula Wan Hoa bertemu penjaga perbatasan. Bibi dan keponakan ini berindap, terpaksa berhenti dan Wan Hoa mendekat mulut itu Chi kuat-kuat. Dia khawatir anak itu berteriak tapi ketika itu Chi melepas tangannya dan menyuruh dia tenang maka. Seng Bibi tertegun melihat sikap luar biasa pada diri anak laki-laki ini. Bibi tak usah takut. Kalau menghendaki aku tenang tentu aku tak akan berteriak. Lepaskan, aku tak akan menyusahkanmu. Wan Hoa takjub. Anak ini seperti orang dewasa saja, sikapnya bahkan seperti pemimpin dan teringatlah ia akan rajau. Ah, dasar keturunan raja sikap pun jadi seperti raja. Hebat. Dan ketika penjaga berlalu dan Wan Hoa menarik lengannya ternyata anak itu mendahului dan sudah menyeretnya keluar. Mari, di sebelah kiri masih ada penjaga lagi. Kita ke kanan. Wan Hoa tertegun. Untunglah perbatasan waktu itu bisa dibilang aman, raja yang baru tak memperketat penjagaan dan mereka lolos dengan selamat. Tapi ketika perjalanan mulai menjarah padang ilalang dan Wan Hoa ngeri oleh bayangan rampok atau penyamun maka anak itu menenangkannya dengan kata-kata sejuk. Bibi tak usah takut. Kalau ada perampok atau orang yang mengganggu kita aku dapat menghadapi mereka-mereka itu. Ah, kau anak kecil, itu chi. Mana mungkin meskipun kecil tapi aku lelaki, Bibi. Laki-laki. Harus melindungi perempuan dan bukan sebaliknya. Ahaha, mana bis. SST, diam, Bibi. Tugasmu hanya mengantar. Kau bukan melindungi atau menjaga aku, tapi mengantar itu chi memotong, membuat Wan Hoa terbelalak dan tiba-tiba merahlah mukanya. Memang dia dan Chao Chun berkata bahwa dia akan mengantar anak ini, sekarang kata-kata itu diartikan secara cerdik oleh itu chi. Dan ketika wanita itu tak dapat berkata dan sudah ditarik ke depan maka itu chi bertanya kepadanya di mana arah menuju ke bangsa tartar itu, tempat Kim Emo Eng, ditunjuk dan itu chi sudah membawanya ke situ. Sekarang berbalik anak ini yang menuntun Wan Hoa, Seng Bibi benar-benarnya pengantar dan anak itulah yang berjalan di depan. Dan ketika ilalang demi ilalang mereka lalui dan Wan Hoa bengong serta tertegun melihat sikap anak laki-laki ini mendadak tanpa dapat dicegah lagi beberapa perampok muncul. Haha, siapa kalian? Mau kemana itu chi terkejut? Otomatis dia berhenti, Wan Hoa pucat dan anak itu maju. Lalu berhadapan tanpa sedikit pun rasa takut anak ini balik bertanya, kalian siapa? Kenapa menghadang perjalanan orang? Kami Bibi dan Keponakan, paman yang baik. Harap kalian minggir dan tidak mengganggu kami. Haha, Bibi dan Keponakan? Mana pamannya? Heh, kami tak akan minggir kalau belum menerima sesuatu, bocah cilik. Aku yagu penguasa padang ilalang ini. Kau perampok? Buset, tutup mulutmu. Aku penarik pajak itu chi marah. Tiba-tiba dia tahu bahwa orang. Orang ini adalah perampok, sikap kasar dan kata-kata mereka membuat dia tahu bahwa inilah bukan orang baik-baik. Tapi Wan Hoa yang maju dan melindungi anak itu dengan gemetar tiba-tiba berseru. Yagu, tahan. Jangan ganggu Keponakanku. Kalau kalian ingin merampas barang-barang kami silahkan, tapi jangan mengganggu anak-in. Haha, siapa dia? Keberaniannya luar biasa, seperti anak raja. Aku itu. Tanda petik. S.S.T. Wan Hoa mencegat, menutup kata-kata anak itu, tak perlu kau memberitahukan nama, itu chi. Mereka tak akan memperdulikan kita dan masa bodoh. Biarku lepas gelangku dan jangan ribut. Wan Hoa cepat melepas gelangnya, menyerahkan pada kepala rampok itu dan Yagu menerima. Laki-laki bercambang ini tertawa bergelak, gembira sekali. Dan ketika dia mengamat-amati bahwa gelang itu betul emas dan bukan imitasi, tiba-tiba kepala rampok ini bersorak tapi sekonyong-konyong membentak. Heh, hanya ini saja? Tak ada yang lain? Serahkan yang lain, nyonya manis. Kalau tidak tak boleh kalian pergi. Wutli Tucci tiba-tiba menyerang, mengayun. Tingju. Kau kembalikan gelang bibiku, rampok kasar. Atau aku akan berkelahi denganmu sampai mampus dan seng. Anak yang menerjang dan marah membentak rampok itu tiba-tiba sudah memukul dan menendang lucu dan si kepala rampok tertawa, tentu saja mengelak sana sini dan anak buahnya terbahak. Itu Tucci semakin marah dan menyerang kalap. Tapi ketika kepala rampok itu menjengek dan menangkap tangannya tiba-tiba rampok ini membentak dan membanting anak itu. Jangan kurang ajar, Brook. Itu Tucci terbanting, menggeliat namun bangkit lagi menyerang perampok itu. Anak ini tak takut dan kembali lawannya menggeram. Yagu terbelalak melihat kebandulan anak itu. Dan ketika Wan Hoa menjerit dan coba mencegah itu I mendada anak buah rampok menyergap dan menubruk dirinya. Haha, ini makanan nikmat, tuaku. Kau banting anak itu dan biar bibinya kami tundukan. Wan Hoa kalang kabut, menjerit dan tiba-tiba mencabut badik, pisau kecil. Lalu sekuat tenaga membabit pisau itu ke sana kemari. Akhirnya lawan pun terkejut dan mundur, mendengar makian Wan Hoa dan kepala rampok semakin terbelalak. Anak buahnya mencabut senjata dan mau membunuh Wan Hoa, dibentak dan disuruh mundur dan tiba-tiba kepala rampok itu menangkis pukulan Itu Tucci. Dan ketika Itu Tucci terpelanting dan berteriak kesakitan maka rampok ini berkelebat menyambar Wan Hoa. Lepaskan pisau itu. Wan Hoa memekik. Meskipun tak bisa silat namun tentu saja ia melawan, sebisanya. Pisau menyambut si kepala rampok dengan tikaman ke depan. Tapi karena lawan adalah kepala rampok dan tentu saja wanita ini bukan lawannya maka Yagu menyelinapkan lengannya dan pisau pun ditangkisnya miring. Plak. Wan Hoa mengeluh, pisau terlempar dan ia pun jatuh terduduk. Tangkisan si kepala rampok membuat wanita ini kesakitan dan Wan Hoa hampir menangis, si kepala rampok menyambar dan tahu-tahu ia pun sudah dipelikung kedua tangannya. Dan ketika kepala rampok itu tertawa dan anak buahnya bersorak gembira tiba-tiba Itu Tucci, yang terbanting dan roboh untuk kedua kali tiba-tiba melompat dan menyerang kepala rampok itu, rupanya tak menghiraukan rasa sakit dibanting. Lepaskan bibiku. Seng kepala rampok terbelalak. Ia jadi heran dan kagum akan daya tahan anak ini, menendang dan anak laki-laki itu pun mencelat. Memang itu Cie bukan tandingan kepala rampok ini. Dan ketika anak itu bangkit lagi dan menerjang marah maka kepala rampok itu menyuruh anak buahnya bergerak dan menangkap bocah itu, keadaan jadi berbalik karena kini si kepala rampok menawan Wan Hoa, anak itu sudah digebuk dan ditendangi macam-macam. Itu Cie babak belur. Namun sedikitpun anak itu tidak mengeluh. Wan Hoa terbelalak dan berteriak-teriak, menangis, memaki dan meronta namun Yagu memperkuat cengkramannya hingga dia tak berdaya. Dan ketika suar bak-bak buk menghajar anak laki-laki itu dan itu Cie terbanting serta terguling-guling akhirnya anak ini mengerang dan tak dapat bergerak lagi karena keroyokan anak buah perampok itu. Keparat kalian. Jahanam. Kalian tak malu mengeroyok seorang anak kecil. Haha, dia tak akan dihajar kalau tak kurang ajar, nyonya. Sekarang kau diamlah dan lihat anak ini akan kami bunuh. Tidak Wan Hoa berteriak. Jangan bunuh dia, Yagu. Jangan bunuh. Kalian akan berhadapan dengan Khan kalau berani membunuh anak itu. Yagu, kepala rampok terkejut. Dia tertegun mendengar kata-kata Wan Hoa ini, terpaksa Wan Hoa memberitahukan siapa anak laki-laki itu dan nama Khan kiranya cukup menggetarkan kepala rampok ini. Yagu tentu saja tak tahu adanya perubahan di suku bangsa liar itu, sebagai orang kasar dia tak tahu jalannya politik. Tak tahu bahwa Khan yang baru justru menghendaki nyawa anak laki-laki ini dan Wan Hoa memang bersikap untung-untungan. Kalau Yagu tahu tentu celakalah dia, juga itu ci. Tapi melihat Yagu tertegun dan mundur dengan kaget maka Wan Hoa melihat kesempatan bagus dengan gerak-gerak kepala rampok ini. Yagu, dia putra rajau. Kalau kau berani mengganggunya tentu seluruh bangsa itu akan mencari dan membunuh mul. HMM, benarkah kepala rampok ini menyeringai, takut juga? Baiklah, aku percaya pada munyonya. Dan boleh kalian pergi. Yagu tiba-tiba berswit, memberi tanda pada anak buahnya dan mereka tiba-tiba berlompatan, tak lama kemudian menghilang dan Wan Hoa berlari menghampiri itu ci. Anak laki-laki ini babak belur dan itu ci kembali mengerang. Dan ketika Wan Hoa terseduh-seduh mengusap anak itu dan membersihkan mukanya dari luka atau darah akhirnya wanita ini mengangkat anak itu dan menggendongnya. Itu ci, kita selamat. Syukur kau tak diganggunya. Ah, tapi gelangmu diambilnya, bibi. Mereka terkutuk dan keparat. Sudahlah, aku tak apa-apa, itu ci. Sekarang kita lanjutkan perjalanan dan kau diamlah. Wan Hoa bercucuran air mata, menggendong anak itu dan dengan tertatih-tatih dia membawa pergi anak ini jauh dari tempat celaka itu. Dalam keadaan begitu tiba-tiba Wan Hoa menginginkan kuda, kalau ada kuda tentu mereka dapat lebih cepat dan ringan. Sayang, pelarian yang dilakukan malam-malam itu memang tak memungkinkan mereka membawa kuda, bisa ketahuan jejak mereka nanti. Dan ketika hari itu, dengan letih dan haus wanita ini membawa keponakannya maka itu ci menahan tangisnya melihat kasih dan setia bibinya itu. Bibi, turunkan aku. Aku dapat berjalan. Sendiri. Wan Hoa tertegun. Kau tak bohong. Bukankah kakimu masih sakit? Aku, aku dapat berjalan. Bibi coba turunkan dan lihat. Itu ci memaksa, akhirnya meloncat turun dan dengan menahan sakit dia coba menapakan kaki. Anak ini hampir menjerit namun menggigit bibir kuat-kuat. Dan ketika dengan memaksa dia menggerakkan kakinya dan tersenyum dapat berjalan juga akhirnya dia berkata, tentu saja menahan nyeri ditumit yang menggigit. Lihat, aku dapat berjalan, Bibi. Tak usah kau khawatir Aoye. Itu ci yang bersikap gagah melambaikan lengan pada bibinya akhirnya membuat Wan Hoa tertegun tapi girang, tak tahu itu ci harus mengeraskan hati kuat-kuat kalau tak mau mengaduh. Sebenarnya kaki anak itu terkilir. Dan ketika Wan Hoa girang menyambar anak itu dan dengan tersok tapi pasti mereka meninggalkan tempat itu akhirnya wanita ini tak merasa kelelahan diri sendiri. Berkali-kali itu ci menahan sakit dan dua-tiga kali kembali mereka bertemu pengganggu di tengah jalan. Wan Hoa mempergunakan nama kan untuk menggertak orang-orang itu. Dan ketika seminggu kemudian perjalanan yang susah payah ini berhasil mereka lewatkan dan sudah hampir mendekati tempat yang dituju mendadak aum seekor harimau mengagetkan mereka. Ah, celaka kali ini Wan Hoa merasa lemas. Melihat seekor harimau menyambar di depan mereka dan itu ci serta bibinya hampir mati kaku. Sekarang pakaian mereka robek, robek dan itu ci sendiri maupun Wan Hoa tampaknya seperti dua orang jembel. Hanya wajah dan sinar di wajah mereka saja yang menunjukkan dua orang ini bukanlah orang biasa, perana atau cahaya yang memancar di wajah itu ci masih tetap mengesankan anak itu sebagai anak yang agung, anak seorang raja. Dan ketika harimau itu berbalik dan mengeram di depan mereka maka seekor raja hutan yang buah siap menerkam, harimau yang sedang kelaparan. Itu ci, bersembunyi di belakangku. Tidak, kau yang di belakang, bibi. Kau hanya pengantar dan akulah yang bertanggung jawab. Itu ci masih gagah, tiba-tiba mencabut badik bibinya dan dengan pisau ini anak laki-laki itu mengamang-amangkan di depan si raja hutan. Sebenarnya itu ci ngeri juga, hanya didorong keadaan yang memaksa dan membuat dia harus bertindak sesuatu maka bocah ini timbul keberaniannya. Tapi ketika dia menggertak dan harimau itu malah mengaun. Tiba-tiba si raja hutan menubruk dan menyerang anak itu. Itu ci, awas. Itu ci berkelit. Dan cepat dia mengelak pengalaman di dalam perjalanan mulai membuat anak ini gagah, tangkas. Namun karena si raja hutan masih lebih cepat dan baru pertama itulah berhadapan dengan hewan yang begini buas tiba-tiba itu ci kesambar pundaknya dan baju yang sudah compang-camping pun memberet. Beret? Wan Hoa menjerit seolah hilang akal. Itu ci berteriak melempar tubuh bergulingan, mendorong bibinya dan Wan Hoa pun terbanting. Sungguh mendebarkan melihat dua manusia yang tergolong lemah ini, juga mengharukan dan ketika itu ci melompat bangun dan melihat harimau menyerang kembali maka anak itu menggerakkan pisaunya dan coba melawan, berkelit dan menusuk dan terjadilah perkelahian tidak seimbang di situ. Itu ci bocah sepuluh tahunan ini coba menghadapi lawannya yang jauh lebih besar, juga lebih kuat. Dan ketika beberapa tusukan gagal dan itu ci mendapat cakaran atau gigitan maka Wan Hoa seolah pingsan melihat semuanya itu, menjerit-jerit dan mengambil batu atau apa saja, bahkan menerjang tapi ditampar kuku harimau yang tajam. Dan ketika Wan Hoa terlempar dan menangis sambil menjerit-jerit maka itu ci di sana bertarung mati. Hidup, Seng Raja Hutan rupanya tahu bahwa anak ini adalah makanan empuk baginya. Itu ci sering terbanting bertemu cakaran lawan yang kuat, akhirnya tak tahan juga anak itu dan mulailah itu ci mengeluh, berteriak menyuruh bibinya melarikan diri dan membiarkan dia diserang. Sungguh gagah anak ini, dia hendak menyelamatkan Wan Hoa sementara menerima cakaran dan gigitan. Dan ketika keadaan semakin berbahaya dan Wan Hoa juga baru terlempar oleh tubrukan harimau itu maka pisau di tangan itu ci mencelat ketika mental bertemu batok kepala yang keras. Seng harimau mengaum dan habislah riwayat anak laki-laki itu, itu ci berdarah sekujur tubuhnya oleh gigitan atau cakaran si Raja Hutan, inilah maut yang mencekam jiwa anak itu. Tapi ketika itu ci terbanting dan seng harimau menubruk tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan yang mentak harimau itu, sebuah bayangan dan laki-laki berpakaian hitam yang gagah tiba-tiba muncul di situ. Binatang terkutuk, robohlah. Itu ci tak tahu apa yang terjadi. Harimau tiba-tiba mengeluarkan aum panjang, berdebuk dan jatuh di dekatnya dengan kepala pecah. Semua berlangsung cepat dan itu ci di sana mengeluh, pusing dan masih tak dapat segera bangun namun wanhoa yang melihat laki-laki gagah itu dan terbelalak tapi kirang bukan main tiba-tiba menubruk dan menangis di kaki penolongnya ini. Oh, terima kasih, inkong, cuan penolong, terima kasih kau telah menyelamatkan anakku dan bangkit lagi berlari menghampiri itu ci wanhoa menubruk dan memeluk anak laki-laki ini. Kau tak apa-apa. Kau luka. Ah, tubuhmu penuh darah, itu ci. Mari ku bersihkan dan lihat tuan penolong kita. Wanhoa merobek ujung bajunya sendiri, membersihkan darah dan kotoran dan segera menggigil menciumi anak itu. Maut yang hampir menyergap itu ci membuat wanhoa sendiri seakan terbang nyawanya. Dan ketika semuanya selesai dan itu ci bangun terhoyung maka wanhoa mengajak anak itu berlutut di depan seng penolong. Inkong, terima kasih. Kau telah menyelamatkan mutiara satu-satunya yang kumiliki. Bangunlah, laki-laki itu, yang sejak tadi bersinar-sinar memandang itu ci mengangkat bangun wanita ini. Kalian siapa dan mau kemana? Bagaimana berjalan sendirian di tempat begini? Aku, aku wanhoa, inkong. Ini puteraku itu ci. Mau kemana? Kenapa tidak ada laki-laki mengawal kalian? Kami mau mencari kim emoweng ke bangsa tartar itu. Kim emoweng? Astaga! Apakah kalian sahabatnya? Wanhoa mengangguk. Akhirnya dia berterus terang dan menceritakan pada penolongnya itu bahwa kim emoweng memang sahabatnya, tak menyembunyikan diri karena wanhoa dapat melihat bahwa penolongnya ini orang yang dapat dipercaya, lelaki baik-baik. Dan ketika dia menceritakan maksudnya bahwa dia hendak menyerahkan itu ci untuk menjadi murid pendekar rambut emas itu maka wanhoa balik bertanya siapakah tuan penolongnya ini. Aku hekeng tai hiap, pendekar garuda hitam, laki-laki itu agak terbelalak. Dan kebetulan kim emoweng adalah juga sahabatku. Ah, kalau begitu kebetulan, tai hiap. Aku merasa gembira dan senang mendengar ini. Dan, HMM, puteramu ini. Benarkah dia puteramu? Kenapa ada menyebutmu bibi? Kiranya tadi dalam percakapan itu ci memang memanggil bibi pada bibinya itu, didengar dan hekeng tai hiap bingung. Tapi ketika wanhoa mengangguk dan tersenyum memandang keponakannya wanita ini menjawab, Benar, dia-dia anak kandung dari saudaraku. Sendiri, tai hiap. Aku memang bukan ibunya tapi aku menganggapnya sebagai anak sendiri. Dan namanya berbawa sing, sedang kau jelas wanita hon. Siapalah sebenarnya anak ini? Cun. Aku itu ci, paman. Anak ibuku bernama Chau. Chau Cun. Eh, kalau begitu, hei hekeng. Tai hiap tiba-tiba berseru. Kau anak keraja lu. Ibumu adalah calon selir kaisar yang tidak jadi itu. Benar, kini wanhoa menjawab, Tentu saja latuci tak akan tahu sejauh itu. Itulah ibu anak ini, tai hiap. Dan kalau begitu kau tentu tahu bahwa ibu anak inilah yang sebenarnya menjadi sahabat kim tai hiap, pendekar rembut emas. Ah ah ak ng, tai hiap bengong. Tentu saja aku tahu, wanhoa. Pantas saja kalau begitu. Pantas apa? Anak ini, kegagahannya. Dia benar-benar mengagumkan dan pantas sebagai putra rajahu lalu bersinar-sinar memandang anak itu hekeng tai hiap bertanya, Itu ci, kenapa kau tidak dikawal pengawamu? Merga apa harus sendirian bersama bibimu? Wanhoa tiba-tiba terisak. Dia dia diancam. Akan dibunuh, tai hiap. Kon yang baru tak menyukai kehadiran anak ini tapi kami mencari kim emowu yang bukan karena takut, melainkan semata ingin memberikan bekal kepandayan kepada anak ini. Wanhoa ingat, tak boleh menyimpang dan segera hekeng tai hiap itu tertegun. Wanhoa memberi sekilas isyarat rahasia agar dia tidak banyak bertanya, Tentu saja pendekar ini tertarik. Tapi sebelum dia bertanya lebih. Jauh tiba-tiba Wanhoa sudah menyambar keponakannya dan mau pergi, Sekali lagi mengucap terima kasih. Inkong, terima kasih. Sekali lagi budimu tak dapat ku balas. Perkenankan kami pergi dan biar nanti ku ceritakan pada kim tai hiap. Lalu berlutut dan bangkit berdiri Wanhoa sudah memutar tubuhnya dan bergegas meninggalkan pendekar itu, Takut ditanya lebih jauh tentang itu Cie dan tentu saja dia bisa bingung menjawabnya. Anak itu sejak tadi memandangnya dan mengerutkan kening itu Cie sekarang lebih cerdas dan pandai, Segala apa bisa ditanyakan anak itu kalau sesuatu mencurigakannya. Dan begitu Wanhoa mengajak pergi anak laki-laki ini dan hekeng tai hiap tertegun akhirnya bibi dan keponakan itu lenyap di sana. Wanhoa sudah tak ingin banyak bicara lagi. Kemah bangsa tartar sudah mulai terlihat kaki bergerak lebih cepat lagi dan kegirangan melanda wanita ini. Tak aneh, dia ingin segera bertemu kim emoweng dan menyerahkan anak laki-laki itu, tugasnya akan selesai. Tapi ketika Wanhoa tiba di tempat bangsa tartar itu dan bertemu penjaga mendadak perasaannya terguncang. Kim Tai Hiap tak pernah pulang. Sejak kematian istrinya dan hilangnya Dai Leong pemimpin kami belum pernah kembali. Ada apakah kau mencari Kim Tai Hiap? Wanhoa tiba-tiba menangis. Eh, kenapa menangis? Ah, Wanhoa terseduh-seduh. Siapa tak menangis kalau hati terasa kecewa? Jauh-jauh aku datang mengantar anak ini, tuaku. Dan ternyata Kim Tai Hiap tak ada. Apa yang harus kulakukan? Siapa dia? Wanhoa tak menjawab. Tiba-tiba dia menubruk dan mendekap itu ci, mengguguk dan menciumi anak itu penuh sesal. Perjuangannya sia-sia DN itu ci semenjak tadi hanya memandang saja. Tapi ketika Seng Bibi mengguguk dan menangis terseduh-seduh tiba-tiba anak ini melepaskan diri dan tertawa berkata, aneh sekali. Bibi, untuk apa menangis? Kalau Kim Tai Hiap belum datang biarlah kita tunggu, atau kita pulang dan cari dia. Apa Wanhoa terbelalak? Pulang? Hektometer, kalau tak mau kita dapat mencari Kim Moeng, Bibi. Atau tinggal dulu di sini menanti kedatangannya. Kau enak sekali. Kau tenang sekali. Kau kira apa tempat ini itu ci? Ini bukan kampung halaman kita, ini rumah orang. Kalau kita di sini dan menjadi beban tentu orang-orang ini tak suka. Tidak, kita tak dapat tinggal di sini, itu ci. Kita harus kembali dan cari Kim Moeng. Kita pergi. Hektometer, siapa kalian sebenarnya? Eh seorang pemuda tiba-tiba muncul. Bukankah kau Wanhoa? Eh, ini orang yang dulu pernah ke sini, kuako dia Wanhoa sahabat Chao Chun, istri Rajau. Wanhoa terkejut. Cepat dia menoleh dan melihat seorang pemuda tegap bermata tajam muncul di situ, mengeluarkan senyum aneh dan Wanhoa berdetak. Dia lupa-lupa ingat. Namun ketika pemuda itu tiba di situ dan memperkenalkan diri maka Wanhoa segera berdesir. Aku Daikim, yang dulu pernah mengantarmu sampai di perbatasan. Ingat? Ah, Daikim kau kiranya. Benar, aku ingat, Daikim. Kau-kau benar. Aku Wanhoa. Haha, ada apa kemari? Dia mencari Kim Tai Hiap kuaka temannya menjawab. Katanya mau mengantar anak ini, Daikim. Tapi entah apa maksudnya aku tak tahu. Daikim, pemuda tartar itu memandang itu Ci. Anak laki-laki ini sejak tadi memandanginya juga. Entah kenapa itu Ci tak senang melihat metu Daikim yang sering menyambar ke arah bibinya itu, ada kesanakal dan liar. Anak sekecil itu sudah dapat merasakan getaran tak baik yang memancar dari metu Daikim. Namun ketika Daikim tersenyum dan memegang lengan anak itu tiba-tiba dia bertanya. Kau putra raja lu. Itu Ci menarik lengannya. Benar, anak ini berkata angkuh. Ada apa kau memegang-megang aku? Itu Hi, Wanhoa kaget, menegur. Jangan kasar terhadap tuan rumah. Hayo minta maaf dan mundur. Haha, Daikim tertawa. Tak apa, Wanhoa, tak apa. Tapi kini aku tahu, kalian pergi secara diam-diam, bukan? Kalian menjauh ikan yang baru? Daikim Wanhoa kaget. Apa maksudmu? Hektometar pemuda itu menyeringai. Aku mendengar apa yang terjadi, Wanhoa, bahwa anak ini, haha, tak disukaikan lalu tak menghiraukan keterkejutan Wanhoa pemuda itu pura-pura memandang temannya, Kuaka, biar tamu kita menginap di sini. Kalau Kim Tai Hiap datang kita serahkan padanya. Kau pergilah. Kuako, laki-laki itu mengangguk. Dia pergi dan kini tinggallah Wanhoa bersama pemuda itu, Daikim tersenyum dan mengeluarkan sinar aneh, cahaya matanya berputar dan Wanhoa sudah tak enak. Tapi sopan membungkukan tubuhnya pemuda ini berkata, Wanhoa, marilah. Kau boleh tinggal di tengah-tengah bangsa ini dan kalau mau menginap di kemahku. Aku akan melindungimu dan jangan khawatir akan anak ini. Tidak, Wanhoa berdepak. Kalau Kim Tai Hiap tak ada biarlah kami pergi, Daikim. Kami tak enak mengganggumu dan biar kami datang lain kali saja. Aha, kau takut. Apa maksudmu Wanhoa membentak? Jangan kau kurang ajar, Daikim. Kalau ku beritahukan Kim MOUeng nanti tentu dirimu celaka. Haha, Kim Tai Hiap tak ada di sini, Wanhoa. Kalau kau mau melapor-leporlah, aku tidak takut. Tapi anak ini tentu celaka dan maju dengan sikap mengancam pemuda ini berkata, perlahan. Wanhoa, aku tahu dan mendengar apa yang terjadi di kemah bangsamu. Tak usah mungkir, kau tentu menyelamatkan anak ini dari ancaman kan yang baru dan ingin berlindung di balik Kim Tai Hiap. Kalau aku menangkap dan menyerahkan anak ini kepada kan di sana tentu besar upahku, Wanhoa. Dan kalian berdua bisa tak berkutik, haha. Pemuda itu menyambar, menangkap Wanhoa dan Wanhoa menjerit. Dulu Daikim ini pernah mengganggunya di perbatasan, pemuda itu mengincar dan maut kurang ajar. Tapi karena Kim Moueng ada di situ dan pengaruh pendekar rambut emas itu menggetarkan pemuda ini maka waktu itu Dar Kim tak berani terlalu jauh dan mundur. Waktu itu Wanhoa mencari Kim Moueng untuk urusan Chao Chun, pulang dan kejadian ini tak diingatnya lagi. Tak taunya dia bertemu lagi dengan pemuda yang tampaknya menaksir. Itu, Daikim Moueng kurang ajar dan pemuda ini pun mengetahui tepat perihal itu Chi tentu pemuda itu tahu dari berita di luaran. Tapi ketika si pemuda menyambar lengannya dan maut kurang ajar tiba-tiba Wanhoa menjerit dan mengelak, ditubruk lagi dan Tu Chi di sana tiba-tiba membentak. Anak ini menerja menolong bibinya. Dan karena Daikim terpecah dan jengkel serta marah tiba-tiba dia membalik menghadapi anak laki-laki ini. Jangan kurang ajar terhadap bibi. Daikim menjengek. Setelah berbulan-bulan Kim Moueng tak datang di tempat sukunya lagi pemuda ini tak merasa takut, melihat Wanhoa datang dan nafsunya bangkit. Memang dulu dia hampir mendapatkan wanita ini, tak jadi karena adanya Kim Moueng. Tapi begitu pendekar rambut emas tak pernah pulang dan Daikim menduga barangkali pendekar itu tewas maka dia bermaksud mengganggu Wanhoa lagi namun itu Chi menyerang, tentu saja menjengek karena anak ini bukan lawannya. Dan ketika anak itu menubruk dan dia terpaksa melepas Wanhoa maka tangan bergerak dan terjangan anak itu pun disambutnya. Enyah kau, plak itu Chi terbanting, memekik dan Wanhoa di sana ganti menjerit. Wanita ini mengambil potongan kayu dan menerjang lawannya. Itu Chi bangkit dan menyerang lagi. Dan ketika dua orang itu membentak dan memaki-makinya kalang kabut maka Daikim tertawa mencabut golok. Kerak beluk kayu di tangan Wanhoa terbabat, potongannya mengenai kepala itu Chi dan anak itu mengeluh. Itu Chi terlempar dan memegangi kepalanya, tak dapat bangun. Dan ketika Wanhoa berteriak dan tertegun di tempat tau-tau dengan mudah pemuda ini sudah menyambar korbannya dan mengancam. Wanhoa, tak usah melawan atau kau kubunuh. Namun itu Chi yang melompat bangun dan berseru keras tiba-tiba menerjang dan memaki pemuda itu. Daikin, lepaskan bibiku dan Daikim yang terkejut dan cepat mengelak tiba-tiba menggerakkan kaki menendang anak itu. Beluk. Itu Chi terbanting, roboh lagi dan Daikim tertawa, sedikit lengah melepas Wanhoa dan wanita itu tiba-tiba berontak, melepas tendangan dan ganti lawannya terpakik. Tumit Wanhoa telak sekali bersarang di perut pemuda ini. Dan ketika Daikim memekik dan terguling memegangi perutnya yang sakit tiba-tiba Wanhoa menyambar keponakannya dan memutar tubuh. Lari. Namun, kemana mereka lari? Daikim yang kuat ternyata hanya sebentar saja mengeluh, pemuda ini meloncat bangun dan sudah membentak. Dan ketika lawan melarikan diri dan Daikim berseru keras maka pemuda ini membentak menyambar di depan keduanya, menangkap Itu Chi. Berhenti. Itu Chi kaget. Daikim menariknya lepas dari tangan Seng Bibi, terbetot dan Wanhoa pun terpakik. Dan ketika dia membalik dan memaki-maki pemuda itu maka Daikim tertawa menempelkan gol di leher Itu Chi. Wanhoa, diam di tempatmu. Atau anak ini kubunuh? Tidak, jangan Wanhoa menangis. Lepaskan dia, Daikim. Lepaskan namun Itu Chi yang merontak dan menendang lawannya tiba-tiba berteriak menyuruh bibinya lari, kena selang kangan dan Daikim mengaduh. Itu Chi menendangnya begitu rupa hingga hampir saja Daikim kecilnya kena, tentu saja pemuda itu marah. Dan ketika Itu Chi berontak dan lepas dari cengkeramnya maka anak ini sudah menubruk dan menyerang lawan. Bak Bik Buk Daikim sudah dihajar, memaki dan tentu saja pemuda sekuat ini tak apa-apa. Daikim mengeram dan tiba-tiba ganti menubruk. Dan ketika Wanhoa menjerit dan memperingatkan keponakannya maka Itu Chi tertangkap dan dibanting. Beruk. Daikim tertawa bergelak. Itu Chi mengaduh dan kelengar, bocah itu kesakitan oleh bantingan ini. Dan ketika dia tak dapat bangun karena meringkuk seperti anjing digebuk tuanya maka Daikim menyambar dan dengan kejam membacok punda anak itu. Kawanjing cilik keparat brep punda anak. Itu terluka, Daikim mau membacok lagi namun Wanhoa menjerit histeris. Wanita ini menubruk kalap, Daikim diterjangnya dan pemuda itu pun roboh. Dan ketika mereka bergulingan bersama dan Wanhoa menggigit dan mencakar maka Daikim kalang kabut di caci wanita ini. Kau yang keparat, Daikim. Kau pemuda terkutuk. Aduh, ah, lepaskan Daikim akhirnya menampar, mengutuk dan menghantam perut lawannya hingga gigitan Wanhoa lepas. Lalu sebelum wanita itu melompat bangun memberikan perlawanan lagi Daikim sudah menangkap dan menindihi tubuhnya. Wanhoa, sekali kau melawan anak itu ku. Bunuh. Sekarang menyerahlah dan dengar baik-baik apa permintaanku. Apa yang kau minta Wanhoa menggigil? Kau jahanam keparat, Daikim. Kau akan kulaporkan pada Kim MOUeng kalau dia datang. Haha, Kim MOUeng sudah mampus, Wanhoa. Kenapa kau berteriak-teriak menyebut namanya? Bangsa ini sudah tak dipimpinnya lagi pendekar rambut emas itu telah menyusul istrinya ke alam bakar. Apa? Kau? Tanda petik. Kau kira bohong Daikim tertawa bergerak. Kau boleh tidak mempercayai keteranganku, Wanhoa. Tapi kalau Kim MOUeng masih hidup tentu aku tak berani bertindak begini kepadamu. Haha dan Daikim yang menelikung dan mempererak cengkeramannya tiba-tiba berbisik, melihat itu citerhuyung berdiri. Wanhoa, suruh anak itu mundur. Atau diakubajk dan kau akan melihat mayatnya. Tidak, jangan. Wanhoa menggigil, ngeri. Jangan kau genggu dia, Daikim. Bebaskan dan lepaskan anak itu. Tapi diakubajk dan kau akan melihat mayatnya. Apakah kau tak mau menyuruhnya berhenti? Cepat suruh dia berhenti, Wanhoa. Atau ku bacok mampus dan jangan kasalahkan aku. Daikim kiranya ngeri, melihat anak ini seperti hantu dari balik kubur dan itu cik mendulik padanya. Anak itu terhuyung-huyung maju menghampiri, tak kenal takut dan rupanya tahan banting. Daikim ngeri menghadapi anak macam begini. Itu cik seperti bocah tak takut mati saja. Atau, barangkali, anak itu sudah mati dan kini sukmanya yang menghampiri. Tiga kali dibanting tiga kali pula bangkit berdiri. Sungguh seperti bukan anak manusia. Tapi Wanhoa yang terbelalak dan mengeluh melihat anak itu tiba-tiba mengusir. Itu cik, pergi. Selamatkan dirimu tanda seru. Muk suara ini seperti kera marah. Aku tak mau pergi, bibi. Aku akan menolongmu dan mencekik musuhku ini. Tidak, tidak. Wanhoa gelisah. Daikim tak akan membunuhku, itu cik. Pergi dan percayalah bibimu. Tanda seru. Tapi dia menangkapmu. Dia menindih Wanhoa hampir kehilangan akal. Saat itu, Daikim di atas tubuhnya sudah siap meloncat ke depan, laki-laki itu menggigil dan marah, juga ngeri. Dalam keadaan seperti itu, itu cik seperti iblis cilik, dia akan menerkam mangsanya dan menghisap darah laki-laki ini. Namun Wanhoa yang cepat menggoyang lengan dan mementak sekuat tenaga tiba-tiba berteriak. Itu cik, kalau kau maju biar bibimu mati di hadapanmu. Apakah kau ingin bibimu mati? Sebelum kau dibunuhnya bibimu akan dibunuh dulu, itu cik. Lihat gelok itu dan berhenti. Itu cik berhenti, tertegun. Haha, kini Daikim gembira. Kau mundur, anak baik. Atau bibimu ini benar-benar ku bunuh dan kau menyusul. Pergilah, mundurlah Wanhoa serak suaranya. Kau biarkan bibimu di sini, itu cik. Dengar dan ikuti baik-baik perintah bibimu. Kau jangan maju dan mundur. Itu cik akhirnya mundur. Daikim tertawa bergelak dan luga. Dia memerintahkan Wanhoa agar anak itu berbalik, semakin menjauh lagi. Dan ketika anak itu menurut namun ragu tiba-tiba Daikim melompat dan membawa wanita ini ke semak-semak. Wanhoa, kalau kau tak ingin keponakanmu, ku serahkan pada konturutilah permintaanku. Aku. Aku ingin kau layani. Wanhoa terbelalak. Haha, Daikim tertawa aneh, mencium. Kau tentu tak menolak, bukan? Lepas perakaianmu, Wanhoa. Dan berikan apa yang ku minta. Wanhoa merasa bumi berputar. Di sana itu cik mengeluhaneh, anak itu membalik namun disuruh berputar lagi. Daikim mendengus-dengus menggerayangi tubuh korbannya, Wanhoa bingung dan takut, juga marah. Tapi ketika Daikim mengancam bahwa dia akan menangkap dan membawa anak itu ke kon yang baru kalau dia tidak mau menurut maka apa boleh buat terpaksa Wanhoa menuruti, membiarkan muka diciumi dan tiba-tiba Daikim telah melepas semua pakaiannya. Dengan buas dan kasar pemuda tartar ini mencopot bajunya sendiri. Tapi ketika setengah jalan dan siap main tiba-tiba itu cik berlari dan menubruk semak-semak belukar itu. Daikim, kawan Jing hina. Daikim, pemuda tartar ini kaget. Saat itu tubuhnya setengah telanjang, dia kedodoran dan anak. Lali, laki itu menerjang. Tapi membentak dan meloncat marah tiba-tiba dia membalik dan menyambut anak itu dengan gagang golok diden. Bocahan Jing, kaulah yang hina, dak. Gagang golok menghantam tengkuk anak laki-laki ini, itu cik menjerit dan roboh pingsan. Seketika dia ambruk. Dan ketika Wan Hoa menjerit dan melompat setengah telanjang pula maka Daikim yang marah dan geram menempelkan matu goloknya ke lahir anak itu. Wan Hoa, kalau kau tak menyerah anak ini kubunuh. Sialan keponakanmu itu. Wan Hoa menggigil, tak dapat bicara. Ayo, lepas pakaianmu. Ke semak, semak itu. Akhirnya Wan Hoa dapat bicara juga. Daikim, kau, kau berjanji tak akan membunuh anak ini. Kau berjanji membebaskannya. Tentu, asal kau menyambut cintaku, Wan Hoa. Lepas dan copot pakaianmu itu. Wan Hoa tak berkutik. Demi keselamatan itu Chi terpaksa dia melakukan perintah Daikim ini, satu demi satu pakaian itu dilepas. Tapi ketika pakaian terakhir hampir dilolos dan Daikim terbelalak dengan matu menggilar melihat tubuh yang aduhai itu mendadak sebuah bayangan berkelebat dan mementak pemuda tartar itu. Daikim, kau pemuda hina. Daikim mencelat. Sebuah tendangan mengenai dirinya, pemuda ini menjerit dan terguling-guling. Dan, ketika dia bangun berdiri dan meringis kesakitan maka seorang laki-laki gagah berdiri di situ. Hekeng tai hiap. Daikim kaget. Wan Hoa memanggil pendekar itu dan lari menubruk, sisa pakaiannya dikenakan lagi dan mengguguklah wanita malang itu. Tapi Hekeng tai hiap yang mendorong dan memandang Daikim membentak berseru marah. Daikim, kau pemuda tak tahu malu. Kalau Kim tai hiap ada di sini tentu hancur tulang-tulangmu. Hektometer, aku mewakilinya, pemuda tak tahu malu. Mintalah ampun dan bertobat, wutplak-plak. Hekeng tai hiap berkelebat, menampar dan menendang dan segera pemuda tartar itu memekik. Dia jatuh bangun dihajar pendekar Garuda hitam ini, Daikim mengenal dan segera mukanya pucat. Dan ketika dia menjadi bulan-bulanan pukulan Hekeng tai hiap dan pemuda itu menjerit-jerit minta ampun tiba-tiba Wan Haa menyambar golok yang terjatuh dan menusuk lawannya ini. Aung dah! Jerit itu mengejutkan Hekeng tai hiap. Wan Haa menusuk lawannya dengan beringas, Daikim terjungkal dan darah memunkrat. Dan begitu pemuda itu roboh dan darah memunkrat dari luka di perut tiba-tiba Wan Haa semakin haus darah dan menusuk serta menikami lagi, tujuh-delapan kali dan tak ayal Daikim mengeluh panjang pendek. Hajaran Hekeng tai hiap telah membuatnya tak berdaya lagi, tusukan atau tikaman Wan Haa tak dapat dikelitnya. Dan ketika Wan Haa beringas dan menusuk dadanya maka robohlah pemuda ini dengan erangan pendek. Krep! Golok itu bergoyang sejenak di dada pemuda ini. Daikim terkapar, seketika tewas dan terbang nyawanya. Dan ketika Wan Haa terhuyung melepaskan golok itu tiba-tiba aku-aku, laki-laki penjaga muncul di situ, melihat kejadiannya. Hei laki-laki ini terkejut. Kau membunuh. Daikim! Selaka, kita diserang iblis perempuan, kawan-kawan. Keluar dan lihatlah. Tolong! Pekik atau seruan kuah kau menggemparkan bangsa tartar semuanya berlarian dan ributlah tempat itu, kuah kau menubruk dan menyerang Wan Haa. Tapi karena Hekeng tai hiap ada di situ dan tentu saja pendekar ini tak membiarkan Wan Haa dicelakai maka Hekeng tai hiap sudah mendorong laki-laki tartar ini, menendang dan seketika kuah kau mencelat. Laki-laki itu menjerit dan roboh berderbuk, kawan-kawannya datang dengan teriakan marah dan karena keadaan lebih gawat dan bukan maksud Hekeng tai hiap untuk memusuhi bangsa itu. Maka pendekar Garuda hitam ini menyambar Wan Haa dan Im Ituchi ditangkapnya. Kita pergi dan begitu pendekar itu mengerahkan kepandaian berkelebat lenyap tiba-tiba tubuhnya sudah meluncur memasuki hutan, mendengar. Teriakan-teriakan di belakang tapi tentu saja bangsa tartar itu bukan lawannya. Pendekar ini telah menyelamatkan Wan Haa dan Im Ituchi. Dan ketika mereka tiba di tempat aman dan Hekeng tai hiap meletakkan Im Ituchi maka pendekar ini melepas Wan Hoa yang sejak tadi menangis di atas pundaknya. Diamlah, tenanglah. Aku akan menolong anak. Ini. Tidak-tidak matikah dia? Masih hidupkah? Tenang, kau tak usah gelisah, Wan Hoa. Ituchi. Rupanya hanya pingsan saja dan tidak apa-apa. Mundurlah. Wan Hoa mundur. Dia terisak dan memandang pendekar itu, melihat Hekeng tai hiap mengurut dan memijat sana-sini, menotok. Dan ketika tak lama kemudian terdengar keluhan Ituchi dan Wan Hoa girang maka anak itu membuka matu dan yang ditanya terutama adalah bibinya itu. Bibi, di mana kau? Oha Wan Hoa menubruk, terseduh-seduh. Aku di sini, Ituchi. Lihatlah, ini bibimu. Anak itu bangun. Dan mana Daikim? Mana Jahanam itu matanya meliar, tertegun bertemu Hekeng tai hiap dan pendekar ini tersenyum. Ituchi tampaknya terkejut juga melihat pendekar itu. Namun Wan Hoa yang memeluk serta menangis di depannya memberitahu. Daikim kubunuh, Ituchi. Jahanam itu tewas. Hekeng tai hiap inilah yang menolong kita. Oha dan Ituchi yang bangkit serta berlutut di depan pendekar itu tiba-tiba berseru. Paman, terima kasih. Kau telah menyelamatkan bibi. Tidak, aku yang berterima kasih karena Hekeng tai hiap menyelamatkanmu, Ituchi. Bukan kau yang berterima kasih karena aku selamat. Ayo, ucapkan terima kasih bahwa Hekeng tai hiap telah menyelamatkanmu. Hekeng tai hiap tertawa. Kalau dua orang, ini saling berterima kasih untuk yang lain maka dapat dilihat betapa masing-masing amat mencinta kawannya, tak memperdulikan diri sendiri dan tentu saja pendekar ini tiba-tiba terharu. Cintawan Hoa kepada Ituchi maupun cinta anak itu terhadap bibinya sama besar, tak tahan pendekar ini untuk menyambar anak itu. Dan ketika Ituchi dipeluk dan diciumnya maka pendekar ini berkata terharu, agak serak. Ituchi, kau anak baik. Sudahlah, tak perlu berterima kasih karena apa yang kulakukan adalah sudah merupakan kewajibanku. Kalian bibi dan anak sama, sama baik, aku akan melindungi kalian dan sejak ini biarlah aku mengawal kalian. Wan Hoa terkejut. Ada apakah ti, tidak. Tapi, ah apakah tai hiap tak punya urusan Wan Hoa? Bingung, tak tahan beradu pandang dengan pendekar ini dan tatapan Hekeng tai hiap membuat dia tergetar. Dua. Kali pendekar itu menolongnya, dua kali mereka selamat. Dan ketika Wan Hoa menunduk dan Hekeng tai hiap tersenyum maka pendekar ini berkata dengan lembut. Aku tak mempunyai urusan, Wan Hoa. Kalau kalian tak keberatan tentu saja aku bersama kalian, menemani tapi kalau kau atau Ituchi tak suka tentu saja aku tak memaksa dan akan pergi. Ah, tidak Wan Hoa menggeleng. Aku, eh, kami tentu senang kalau kau mau menemani, tai hiap. Hanya kami khawatir akan merepotkanmu saja. Benar, aku suka kutemani, Paman. Dan kalau boleh sekalian belajar ilmu silatmu itu. Itu. Hahaha Hekeng tai hiap tertawa bergelak, memotong seruan Wan Hoa. Kalau kau mau belajar sedikit-sedikit ilmu ku tentu saja boleh, Ituchi. Hanya kau ketahui saja bahwa kepandaianku masih kalah dengan Kim Emoueng. Bukankah kau mau mencari pendekar rambut emas itu? Ituchi tertegun, memandang bibinya. Tapi melibat bibinya terbelalak dan tampaknya bingung tiba-tiba anak ini berseri-seri. Paman, katanya, kalau Kim Emoueng tak dapat kami temukan biarlah kau saja penggantinya. Bukankah kau pendekar baik-baik? Aku suka padamu, Paman. Dua kali kau menyelamatkan aku dan bibi. Kalau kau suka biarlah aku belajar padamu dan ikut. Hektometer, bagaimana bibimu? Aku, aku. Wan Hoa gagap. Terserah kau. Tai hiap. Kalau Ituchi dan kau sama, sama suka biarlah kau pengganti Kim Emoueng. Aku dapat menceritakan pada ibu anak ini tentang kalian. Tidak, Hektometer, tersenyum. Karena kalian ingin mencari Kim Emoueng biarlah ku antar, Wan Hoa. Kalau sebulan tak ketemu biarlah ku terima maksud itu. Terus terang, Hektometer, aku suka anak ini. Dia penuh keberanian dan gagah, sayang barangkali agaknya aku kurang berharga sebagai gurunya. Kenapa Paman bilang begitu Ituchi Girang? Kepandayanmu tinggi, Paman. Justeru barangkali aku yang kurang berharga menjadi muridmu. Ha, ha, tidak, Ituchi. Justeru sebaliknya, kau yang harus mendapatkan guru yang pandai dan biarlah sementara ini aku mengajarimu dasar-dasar ilmu silap dan Hektometer. Hiap yang Girang melihat wata anak itu lalu menyambar dan melempar-lemparnya ke udara, lima-enam kali dan Ituchi pun tidak takut. Anak ini memang berani dan tak kenal takut, sesungguhnya bangga pendekar Garuda Hitam itu mendapat anak macam ini. Sayang dia merasa terlalu rendah. Dan ketika anak itu diturunkan kembali dan Ituchi tertawa maka pendekar ini mengajak semuanya berangkat. Ayo kita sekarang mencari Kim M.O.U.N.G. Kalau ketemu baik tidak ketemu pun tak mengapa dan mengajak keduanya meninggalkan tempat itu. Akhirnya pendekar Garuda Hitam ini berjalan mengawal Ituchi dan bibinya, ditanya apakah Kim M.O.U.N.G. masih hidup atau tewas. Wan Hoa teringat kata-kata Daikim. Tapi tersenyum menjawab pendek pendekar itu berkata bahwa Kim M.O.U.N.G. masih hidup. Tak usah dipercaya orang macam Daikim itu. Dia pembohong dan pendusta. Wan Hoa lega. Berjalan bersama pendekar ini mendadak dia merasa terlindung, aman dan bahagia. Eh! Wan Hoa tiba-tiba terkejut sendiri. Kenapa bahagia? Ada apa dengan perasaannya itu? Dan ketika dia mengerling dan tanpa sengaja dikerling pula tiba-tiba Wan Hoa semigurat dan melengos. Mulai sering lirik-lirikan dan baik Hekeng Tai Hiap ataupun wanita ini menyeling pembicaraan mereka dengan pandang mat lembut, mesra dan hangat. Dan ketika perjalanan dilakukan dari hari ke hari dan pendekar itu mulai menurunkan dasar-dasar ilmu silat kepada itu C. Maka seminggu kemudian, dalam perjalanan yang hangat dan mesra ini mendadak keduanya merasa saling jatuh cinta. Aneh, Hekeng Tai Hiap, pria di atas 35 tahun itu sering memperhatikan Wan Hoa. Dan karena selama ini dia masih lajang dan kebetulan Wan Hoa juga masih sendiri maka di minggu kedua, di mana? Mereka sering sambar menyambar memberikan pandangan lembut. Akhirnya pendekar itu menyatakan cintanya, tentu saja panas dingin karena sama-sama merasa jatuh cinta untuk pertama kali. Lucu. Waktu itu mereka bertiga beristirahat. Itu cililah, anak ini tidur dan Wan Hoa memberikan selimutnya. Dalam perjalanan Hekeng Tai Hiap telah mencukupi keperluan dua orang ini dengan makan minum dan pakaian. Wan Hoa benar-benar merasa berhutang budi sekali. Dan ketika dua orang itu duduk sendiri dan canggung serta malu-malu, hal yang akhir-akhir ini sering terjadi, tiba-tiba pendekar Garuda Hitam itu beringsut, mendadak memegang lengan Wan Hoa, menggigil. Wan Hoa, bolehkah aku bicara sesuatu? Wan Hoa terkejut. Saat itu dia menjahit baju yang sobek, mengangkat mukanya dan tiba-tiba merah padam. Pandang matu dan sikap Hekeng Tai Hiap yang mesra serta lembut membuat dia menunduk, tak tahan. Dan ketika dia bertanya apa yang hendak dikatakan pendekar itu dan membiarkan tangannya digenggam gadis ini tampak tak berhasil menguasai suaranya yang gemetar pula. Tai Hiap mau bicara apa? Ah, Hekeng Tai Hiap mendekat. Buang sebutan Tai Hiap itu, Wan Hoa. Bukankah berkali-kali ku larang kau menyebutku Tai Hiap? Panggil saja aku Syok Tuako, atau Beng Tuako, Kakak Beng. Kau tahu namaku. Adalah Syok Guan Beng dan, Hektometer, aku mau bicara tentang kita, tentang kau dan aku. Wan Hoa mengangkat mukanya. Saat itu Hekeng Tai Hiap melirih suaranya, serak dan menggigil. Dan ketika dia memandang dan beradu pandang di udara tiba-tiba dia terkejut melihat pendekar itu menitikan air matanya. Eh, Tai Hiap kena apa? Guan Beng, pendekar Garuda Hitan ini cepat menghapus air matanya. Aku-aku tak apa-apa, Wan Hoa. Hanya sedikit terguncang dan gugup. Aku-aku. Mau menyatakan cinta? Wan Hoa tersentak. Mukanya tiba-tiba seperti kepiting direbus, merah sampai ke telinga. Tapi mendengar suara yang lantang seperti Panglima mau perang tiba-tiba Wan Hoa tak dapat menahan geli dan tertawal. Eh, kenapa kau tertawa? Hei Hek, aku ah, aku geli, Tai Hiap. Kau lucu. HMM Hekeng Tai Hiap tiba-tiba terpukul. Malu. Aku, aku serius, Wan Hoa. Aku benar-benar menyatakan cintaku. Wan Hoa memandang, Hekeng Tai Hiap membalas. Dan ketika dua matu itu beradu sama-sama tajam di udara tiba-tiba Wan Hoa menunduk dan terisak, tak menjawab kecuali memainkan jari-jarinya di atas baju sendiri. Hekeng Tai Hiap penasaran dan memegang jari-jari yang lembut itu, tangan yang menggigil. Dan ketika pendekar itu bertanya bagaimana jawaban Wan Hoa tiba-tiba Wan Hoa menangis dan berseru. Tai Hiap, perlukah ku jawab lagi? Tidakkah kau tahu bahwa aku, aku, ah dan Wan Hoa yang menubruk, serta mendekat pendekar itu tiba-tiba mengguguk, dan terseduh-seduh. Aneh sekali. Hekeng Tai Hiap menjadi bingung. Dia tak tahu apa artinya ini, wanita dianggapnya menyimpan banyak misteri. Namun mendorong dan mengangkat wajah itu dia coba bertanya. Wan Hoa, kau menerima cintaku? Waz Hoa tak kuat menahan. Perlukah ku jelaskan, Tai Hiap? Ya, aku ingin tahu jawabanmu, Wan Hoa aku perlu kepastian. Kalau begitu kau, kau bodoh dan Wan Hoa yang menangis lagi di pelukan pendekar ini akhirnya membuat Hekeng Tai Hiap bingung dan ragu-ragu. Sebagai lelaki yang jarang bergaui dengan wanita memang dia canggung dan kikuk sekali. Lihat pernyataan cintanya tadi, lantang seperti prajurit maju perang. Namun karena dia pun memiliki naluri dan naluri laki-laki ini menyatakan gadis itu menerima cintanya tiba-tiba, untuk membuktikan kebenarannya Hekeng Tai Hiap menunduk dan mencium. Baiklah, kalau begitu bayarlah ku buktikan, Wan Hoa. Aku, maaf, aku menciummu dan nekat. Mencium bibir itu tiba-tiba Hekeng Tai Hiap menghisap dan memejamkan mata. Apa yang dilakukan ini dilakukannya sepenuh keberanian. Lucu melihat perbuatan pria di atas tiga puluhan itu, dia layaknya perjaka yang baru mengenal wanita. Mulut mencium asal mencium, tentu saja, Wan Hoa tersedak, terbatuk-batuk. Dan ketika Wan Hoa melepaskan diri dan geli namun juga terharu tiba-tiba wanita ini tersenyum dan tertawa, aneh sekali, tertawa di saat air mata masih basah. Tai Hiap, kau lucu. Canggung sekali, ah, kau pria serba kikuk. Dan Wan Hoa yang bangkit melempar pandangan mesra tiba-tiba berlari dan tertawa meninggalkan pendekar itu, membuat Hekeng Tai Hiap tertegun namun girang. Mukanya merah, Wan Hoa tidak marah. Dan karena Wan Hoa membiarkan dia mencium dan wanita itu melempar pandangan mesra tiba-tiba pendekar ini bangkit meloncat tertawa mengejar. Hoa moi, dinda Hoa, tunggu tanda seru. Wan Haa tertangkap. Hekeng Tai Hiap menyambar dan menubruknya, mereka terguling dan segera tertawa-tawa. Dan ketika mereka bergulingan dan berpelukan sambil tertawa-tawa maka Hekeng Tai Hiap mendaratkan lagi ciumannya ke wajah wanita ini, disambut dan segera pendekar Garuda Hitam itu melayang ke surga. Kini yakinlah dia bahwa cintanya bersambut, Seng pujaan menerima dan bukan main girangnya hati. Dan ketika mereka bercuman dan Hekeng Tai Hiap tidak canggung atau kaku lagi maka gerakan pendekar ini lebih berani lagi dan segera Wan Hoa mengeluh atau menggelimjang, jari-jari Seng kekasih menyelingap kesana-sini. Hekeng Tai Hiap hampir lupa daratan karena ia baru pertama itu diadibuat mabok tapi ketika Seng pendekar hendak bertindak jauh dan Wan Haa mendorong tiba-tiba wanita ini berbisik. Bangko, disini ada itu ci. SST, jangan ah, maaf, moi-moi. Aku lupa, Hekeng Tai Hiap. Sadar, mencium kekasihnya dengan lembut dan tentu saja dia mengurungkan niatnya itu. Disitu memang ada itu ci, mereka harus hati-hati. Dan ketika keduanya sadar dan Hekeng Tai Hiap mengangguk maka pendekar itu meraih dan memeluk kekasihnya, membisikkan kata-kata cinta dan Wan Hoa terharu. Lelaki ini dapat menahan diri, dia bahagia. Dan karena keduanya memang saling jatuh cinta dan kehangatan serta kemesraan itu ditunjukkan kian menjadi suka sebentar kemudian mereka sudah intim dan akrab, tawa dan senyum silih berganti. Ah, orang bercinta memang nikmat. Begitu nikmatnya hingga sekeliling pun bisa terlupa. Dan ketika hari demi hari dilewati lagi dengan indah dan burung serta lain-lain berkicau gembira maka sebulan kemudian lewat dengan cepat dan tibalah hari keputusan itu. Kim Emo Ueng tak kita ketemukan. Bagaimana sekarang? Itu ci ikut denganmu, Bengko. Dan aku. Wan Hoa tiba-tiba sedih, terisak. Pulang. Hektometer, pendekar ini mencekal dengan kekasihnya. Bagaimana kalau kau ikut aku, Hoa Moi? Kita membangun saja keluarga bahagia, kau dan itu ci tak berpisah. Tidak, bagaimana dengan Chao Chun? Aku tak dapat meninggalkan sahabatku itu lama-lama, Bengko. Dia tiada ubahnya saudaraku sendiri. Hek Eng Tai Hiap tertegun. Dia melihat cinta luar biasa kekasihnya ini terhadap Chao Chun. Nah, betapa agung dan hebatnya entah Wan Hoa itu, sedikitpun Wan Hoa tak dapat melupakan sahabatnya. Agaknya, Hek Eng Tai Hiap cemas, Wan Hoa sanggup meninggalkan dirinya demi Chao Chun. Persahabatan di antara dua orang itu sedemikian luar biasanya hingga tak seorang pun mampu meninggalkan yang lain. Wan Hoa tiada ubahnya Chao Chun sementara Chao Chun sendiri tiada ubahnya Wan Hoa. Dua orang ini satu jiwa dua raga. Wan Hoa sanggup mengorbankan diri sendiri demi kebahagiaan Chao Chun. Dan karena pendekar itu mulai tergetar dan wazwazakan sikap Wan Hoa maka benar saja kekasihnya itu berkata, tersendat. Bengko, sekarang waktu sebulan itu habis. Aku harus kembali menemani Chao Chun. Kau pergi dan bawalah itu ci. Kalau kau rindu datanglah sewaktu-waktu ke sana. Hektometer, Hek Eng Tai Hiap merasa di nomor dua kan. Apakah kau tak dapat menuruti nasihatku, Hoa M.I.? Apakah kita tak melanjutkan hubungan ini sampai rumah tangga? Wan Hoa menangis. Aku tentu tak akan mengecewakanmu, Bengko. Tapi aku juga tak dapat berpisah dengan sahabatku. Kau Chun sendiri di sana, dia tak ada siapa-siapa. Bagaimana kalau kan yang baru mengancam dan mencelakai dirinya? Tidak, aku tak dapat meninggikan sahabatku. Bengko. Kau maafkanlah aku dan biar aku pulang. Gila, pendekar ini terkejut. Kau mengorbankan cinta kita, Hoa M.I.? Kau lebih memberatkan Chao Chun daripada aku. Wan Hoa tiba-tiba tersentak, membuka matanya lebar-lebar. Bengko, sebagai seorang pendekar tentu kau tak boleh egois. Tak dapatku sangkal bahwa aku dapat mengorbankan segala galanya demi Chao Chun. Kami senasib dan sependeritaan sejak masih remaja, Bengko. Apa yang kualami bersamanya sudah seragam mendarah daging. Kami satu meskipun dua. Kau tak boleh begitu kalau melihat cinta kami, justru kau harus bijaksana dan menolong Chao Chun pula kalau tak ingin hatiku mendua. Hektometer pendekar ini terpukul. Baiklah, bagaimana kalau begitu mau mu? Aku harus kembali. Bengko, menengok dan menemani sahabatku itu. Dan itu ci, ikut denganmu. Kau gembleng dia, kau latih dia ilmu-ilmu silat seperti janjimu sendiri. Kalau sudah, kau datanglah ke tempat kami dan jemput aku. Itu ci tentu sudah dapat menjaga ibunya. Hekeng tai hiap tertegun. Tiba-tiba dia melihat betapa mulia dan agungnya kekasihnya ini, Wan Hoa siap berkorban sampai itu ci pandai, artinya sampai pemuda itu dapat menjaga ibunya sendiri kalau Wan Hoa sudah menjadi istrinya. Kata-kata Wan Hoa bahwa dia disuruh datang dan menjemput wanita itu jelas mengandung arti yang gamblang. Ha, kaeng tai hiap tiba-tiba terharu. Dan karena dia merasa betapa dia hampir terjerat keakuannya dan untung seng kekasih menyadarkan tiba-tiba pendekar itu memeluk dan mencium Wan Hoa, terharu dan gemetar. Baiklah, aku mengikuti kata-katamu, Wan Hoa. Tapi kau tak boleh pulang sendiri. Aku mengantarmu, dan setelah itu-itu ci ikut denganku. Wan Hoa terisak. Kau tidak marah, Beng Khoa, mendapatkan kekasih seagung dan semulia dirimu bagaimana aku marah, Moi Moi. Tidak, justeru aku terharu dan bangga melihat persahabatanmu yang begitu suci dan tulus terhadap Chao Chun, Moi Moi. Semoga aku dapat mengikuti jejakmu dan rela berkorban untuk orang yang disayang. Wan Hoa menangis tiba-tiba dia tahu bahwa kekasihnya ini berkorban pula demi dia, Hek Nge Tai Hiap. Menahan diri dan tidak memaksa, betapa berbudi dan bijaksananya pula kekasihnya ini. Dan ketika dia dipeluk dan Wan Hoa mengangkat wajahnya tiba-tiba wanita itu mencium dan mendahului. Beng, Ko, maaf. Hek Nge Tai Hiap serasa terbang. Baru kali ini Wan Hoa menciumnya lebih dulu, biasanya dia yang memulai dan Wan Hoa menerima. Tapi begitu menyambut dan balas mencium tiba-tiba keduanya melekat dan seolah tak mau berpisah lagi. Wan Hoa menumpahkan semua sesal dan cintanya kepada pendekar itu. Dia tahu bahwa mereka segera harus berpisah, itu ci tak dapat dibawa ke tempat bangsa liar itu karena kan yang baru akan mengancam. Satu-satunya jalan memang anak itu harus disinkirkan dan sudah tepat kalau mendapat pendekar ini, karena Kim Emo Ueng tak mereka ketemukan dan ketika pertemuan itu diakhiri dengan ciuman-ciuman mesra dan keduanya saling menumpahkan sayang dan cinta. Maka hari itu itu ci disuruh menunggu karena pendekar ini akan mengantar Wan Hoa sampai di tempatnya sendiri. Tapi, ketika di perbatasan tiba-tiba Wan Hoa merandek, Bangko, wanita itu tiba-tiba berkata, Bagaimana kalau Chao Chun kubujuk agar meninggalkan tempat itu dan bersama kita? Kita dapat segera hidup sebagai suami istri, Bangko. Aku tak perlu menyiksamu lagi dan Chao Chun pun aman. Terima kasih telah menonton!